Seorang pria miskin asal Ghana bernama Al-Hasan Abdullah yang dapat menunaikan ibadah haji berkat drone yang jatuh di pekarangan rumahnya. Drone tersebut dimiliki oleh Organisasi Kemanusiaan Asal Turki, TRT World. Awalnya, drone tersebut digunakan oleh seorang jurnalis untuk merekam sebuah footage berita, namun kemudian jatuh di halaman rumah Abdullah. Staff TRT World kemudian berkunjung ke rumah Abdullah untuk mengambil drone tersebut. Dengan polosnya ia bertanya, Bisakah Anda membuat benda ini jadi lebih besar dan membawaku ke Mekah? Rekaman percakapan Abdullah dan Staff TRT ditonton juga oleh Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Kafusoglu. Kementerian Luar Negeri Turki kemudian memutuskan untuk membantu Abdullah untuk melakukan ibadah haji.